Mulailah bangkit dari zona nyamanmu karena jika terlalu lama bisa jadi engkau tidak melakukan perubahan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ahlan wa sahlan di channel keluarga bunai Keluarga yang bercita-cita selalu bersama sampai syurga Amin amin ya rabbal alamin Rasa takut, gagal, insecure dan merasa bingung dalam memulai sesuatu Kadang-kadang melenakan kita sehingga kita sendiri membuang waktu Sesekali belajarlah mencoba untuk melawan zona nyaman Karena bisa jadi zona nyaman kamu hari ini membuat kita tidak melakukan perubahan apapun Nah mulailah dengan hal-hal yang kecil Misalnya nih yang ibu-ibu ya kayak bunai pribadi Kalau mau coba untuk biasanya marah-marah Kita coba oke dari jam 7 sampai jam 9 kita gak marah nih Pokoknya apapun tingkah pola anak-anak kita mencoba menahan diri untuk tidak marah Yang pertama itu Atau mencoba hal-hal kecil dengan bangun lebih awal Tidak langsung melihat ponsel Melakukan aktivitas ibu rumah tangga secara maksimal di pagi hari Itu juga membantu kita lebih produktif loh di siang hari Ini sih pengalaman bunai ya Karena emang biasanya Kalau udah langsung fokusnya ke ponsel Itu akan menghabiskan energi teman-teman Silahkan dicoba dari hal-hal yang kecil dulu aja Baru nanti step by step kita melakukan perubahan secara signifikan Meskipun sedikit-sedikit tapi konsisten Oke untuk hari ini bunai mau ngebahas kebiasaan orang di Jerman dalam berhemat Hal ini yang bunai rangkum Dan lewat bacaan dan media informasi lainnya ya Jadi balik lagi Kalau ditanya bunai pernah ke Jerman alhamdulillah sih belum ya Tapi kan untuk menceritakan akhirat aja kita gak perlu ke akhirat kan teman-teman Jadi silahkan tinggal diambil positifnya dibuang negatif ya Oke jadi tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ya Ke yang pertama adalah memasak Nah mungkin simple ya Sama kayak orang Indonesia dong bunai seneng masak Iya sama aja sih teman-teman Soalnya kalau kita memasak sendiri di salah satu waktu Itu akan menghemat uang secara lumayan Contoh kita mengeluarkan budget untuk sarapan nih Satu keluarga itu misalnya ada 5 orang kayak bunai pribadi Satu orang porsinya itu 5.000 rupiah Kalau 5 orang itu 25.000 Sementara kalau kita masak Dalam satu waktu misalnya menghilangkan budget sarapan 25.000 Kita masak bisa menjadi 2-3 waktu Maksudnya gimana nih budai Contoh ya Misalnya sarapan 25.000 untuk satu kali makan Sementara kalau kita beli ayam setengah kilo Terus kita beli sayuran Itu bisa makan dari pagi sampai siang Atau bahkan dari pagi sampai malam Sesuaikan dengan kebutuhan masing-masing Jadi harusnya cuma satu waktu kita bisa pakai budget 25.000 itu jadi 2 bahkan 3 waktu Nah yang kedua membawa masakan ketika berpergian bisa juga menghemat Contoh misalnya kita ke taman gratis atau ke fasilitas gratis Jangan lupa juga untuk membawa sedikit cemilan atau sedikit makanan Sehingga kita gak over budget untuk jajan secara dadakan teman-teman Ini terkesan simpel Tapi kalau dilakukan secara konsisten Nyatanya bisa membuat kita memiliki tabungan jauh lebih cepat lagi Siapa yang suka masak disini Biasanya masak apa kalau mau pergi-pergi Adakah tim yang sama sama bunai Kalau jalan sama anak-anak gak jauh dari indomie sama telor Karena itu adalah masakan yang anti huru hara Alias anti ditolak sama anak-anak Kalau ada yang sama boleh tulis di kolom komentar ya Kayaknya kalau mau piknik kemanapun pikirannya mie goreng, telor, nugget gitu aja ya Mama-mama sejati Ada yang sama gak nih? Atau enggak dong bunai Aku mah kalau jalan-jalan jauh masaknya rendang Nah itu boleh di sharing resep rendangnya ya Oke yang kedua adalah memanfaatkan sisa makanan atau barang Jadi mereka tuh biasanya di Jerman punya satu grup gitu teman-teman Bunai pernah sharing Nah dimana satu grup ini tuh membackup orang-orang yang memang memiliki sisa makanan Atau yang kerja di minimarket Misalnya toko roti Yang emang hari itu harus habis rotinya Ternyata gak habis Itu biasanya dibantuin tuh di dalam satu grup itu saling sharing Nah sehingga orang-orang yang membutuhkan itu Bisa memanfaatkannya dengan baik Ingat ya Kalau disana tuh kayak rasa malu juga loh Misalnya ngambil gratisan padahal mampu Itu ada rasa malu Nah kalau kita kan beda ya Kita bunai aja kali Maksudnya kalau disini kadang-kadang mohon maaf nih Bantuan langsung pemerintah aja Malah keterimanya sama orang-orang yang mampu Eits Tapi bunai lagi bukan politik ria ya Bunai lagi gak pengen nyalonin apa-apa nih Jadi balik lagi Lebih ke mindset juga Jadi disana tuh ada rasa malu Kalau emang mampu Tapi ngambil sesuatu yang bukan hak ya Jadi mereka lebih kayak berlomba-lomba Untuk Apa ya? Memanage nih makanan sisa ini Sehingga tidak menjadi limbah Dan menyampaikannya pada orang yang tepat Pada orang yang membutuhkan Nah bunai tuh pernah juga sharing sama temen bunai Dia tuh kerjanya di toko roti ya Kita gak bisa sebut mereknya Karena gak ada endorsement disini Intinya sih kalau misalnya udah mau jam 8 gitu Nah rotinya masih banyak Biasanya dibagiin tuh sama karyawannya Tapi disel Nah kan kalau orang mikir Yaudah kalau gitu jangan habis aja Biar dibagiin Gak gitu juga marimar Kalau misalnya hari itu kayak Seolah-olah kejadiannya berulang-ulang Terus ibaratnya sisa Ya pastinya kena tuh si manajernya Pastinya kena juga bagian penjualannya Kok bisa sih Ibaratnya tidak bisa memprediksikan Yang hari ini habis Dengan yang hari ini diproduksi Kayak gitu Tapi sesekali biasanya dapet kayak Harga murah Kadang suka ditawarin tuh sama bunai Mau gak nih murah loh Misalnya kalau di toko Lagi Apa produktif Harganya 7.000-8.000 Ini bisa cuma 3.000 Jadi lumayan banget kan Buat mama-mama kayak bun ayah Oke jadi langsung ya Kita masuk ke poin ketiga dulu Adalah tidak berhutang Untuk sebuah gengsi Jadi berhutang untuk kebutuhan Atau modal tuh dianggap lumrah sih Tapi kalau untuk gengsi Yang akan menyusahkan diri sendiri Nah ini yang berbahaya banget Maksudnya gimana Contoh Temen-temen yang lagi jadi konten kreator Beli handphone nih Tapi untuk modal Ibaratnya supaya bikin videonya Jauh lebih baik lagi Itu masih dianggap Masih dianggap ya Wajar Tapi kalau cuman kayak Oh ini ada handphone keluaran terbaru Yang lain udah beli Malu dong Aku misalnya gak beli juga Nah itu ibaratnya dihindari di sana Atau misalnya lagi nih Kendaraan Kendaraan Nah kendaraan yang ibaratnya Oh temen aku beli itu Aku juga dong beli itu Nah malah kadang-kadang miris kan Di beberapa wilayah Punya kendaraan Tapi gak punya tempat parkir Kenapa sih kendaraan jauh lebih penting gitu Dibanding ibaratnya tempat parkir sendiri Atau rumah pribadi Karena mohon maaf Secara psikologi Secara prestasi Kendaraan lebih mudah dilihat Bahasanya orang kalau kemana-mana kan Yang dibawa kendaraannya Jadi orang anggapnya Wah berarti ini udah Ibaratnya tuh indikator suksesnya Lebih mudah dilihat Kalau dibawa-bawa Itu kendaraan Kalau rumah kan gak dibawa-bawa ya Jadi mungkin orang lebih concern Untuk kadang-kadang Ya geng siya tadi tuh Membeli kendaraan sebaik mungkin Supaya ibaratnya ya Mendeklarasikan kesuksesannya Secepat mungkin Yang pertama itu Tapi kalau niat beli kendaraannya Untuk driver online Itu silahkan aja Karena kan balik lagi Itu akan menjadi modal Nah tinggal disesuaikan deh Kira-kira Income-nya bisa gak sih Nge-backup cicilan Jangan sampai kesusahan sendiri Karena Nafsu Untuk mencari tambahan Tapi tidak diimbangi Dengan pemikiran yang panjang Oke jadi yang keempat sekarang ya Adalah semangat menabung Jadi disana tuh Meskipun sedikit Tetap aja konsisten Karena ngerasa Konsisten menabung sedikit Itu lebih baik Dibanding punya sifat boros Kalau di fikir-fikir Bener juga sih ya Mari-mar Jadi kalau kita pikirin Nabung cuma 5 ribu 6 ribu, 7 ribu Lebih baik Dibanding 7 ribunya Menguap sia-sia Hanya untuk semangkuk Misalnya bakso Mie ayam Atau mungkin sepotong Roti mahal Roti mahal Secangkir kopi mewah Memang ibaratnya Memang ibaratnya sudah punya prediksi Nah itu ya Nah itu ya Poin dari mama ini Dan kita selalu berusaha untuk semangat Berapapun penghasilannya Bunda udah pernah bahas di video sebelumnya Tidak peduli seburuk apapun kondisi keuangan kamu Tetap merencanakan Karena ketika kamu tidak merencanakan Itu tidak merubah keadaan Bahkan akan memperburuk keadaan Jadi ayo tetap semangat Nah yang terakhir disini adalah Membayar tunai Disana tuh lebih kayak takut Untuk datanya direpas teman-teman Jadi lebih safety untuk membayar tunai Dan melatih shock mental Selalu bunda katakan Dengan membayar tunai Kita akan ngeliat uang kita tuh keluar Dengan secara alam bawah sadar Kita ngerasa uang kita sisa sedikit lagi Yang ketiga Membatasi pengeluaran Dan yang keempat Menyadarkan kemampuan Sehingga kalau kita ngerasa uangnya tinggal sedikit Kita akan sadar Bahwa kita harus jauh lebih berhemat lagi Sampai gajian tiba Oke jadi ini nih Kebiasaan-kebiasaan yang biasa dilakukan Untuk menghemat di Jerman Gimana teman-teman mungkin ada pengalaman lain Atau ada ilmu tambahan Boleh sharing-sharing di kolom komentar Sampai menit ini bunda mengucapkan Terima kasih Untuk yang selalu mendukung channel sederhana ini Like, komen positif, subscribe Adalah mood booster terbaik bagi bunai Mudah-mudahan teman-teman Selalu diberikan kesehatan Kelimpahan riski Dan kemudahan dalam setiap impiannya Dan mudah-mudahan kita selalu konsisten Untuk menuju perubahan dalam perbaikan Nah kira-kira 2022 ini kan udah mau berakhir nih Teman-teman punya resolusi apa sih Yang dari dulu-dulu-dulu-dulu Sampai sekarang belum tercapai Boleh ini kita sharing di kolom komentar Dan bagi kamu yang baru bergabung Jangan lupa ya Untuk tekan tombol subscribe Dan menyalakan lonceng notifikasi Sehingga gak ketinggalan Kalau bunai upload video terbaru Jika dirasa video ini bermanfaat Boleh bantu bunai share Ke seluruh sosial media Yang teman-teman punya Jadi sampai sini dulu videonya Kurang lebih yang mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Terima kasih